Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Belek Project Oke guys Kali ini saya akan Membagikan tips Cara pasang ring piston Di Yamaha Lexi Dengan baik dan benar Sesuai dengan standar Buku pabrikan dari profesornya Kebenaran saya sedang membongkar Mesin Yamaha Lexi Yang mengalami Kerusakan di bagian Pistonnya guys Oke simak terus Bagi para subscriber Yang ingin belajar Memasang ring piston di Yamaha Lexi Khususnya dengan baik dan benar Pantau terus video ini Bagi yang baru masuk ke channel kami Jangan lupa tinggalkan Subreknya Bagi yang ikhlas Agar orang lain tahu silahkan share Dan tekan tombol notifikasi Loncengnya agar kalian selalu mendapatkan Notifikasi-notifikasi Tips cara perawatan Sebenar motor injeksi Dari channel Belek Project Salam Gaspol Oke guys disini sudah saya siapkan Rumus Cara pemasangan Ring piston Yamaha Lexi ya guys Ini khusus Yamaha Lexi ya Tidak bisa diterapkan di Sepeda motor lainnya ya Jadi khusus buat kode B3F WB 021 Strip 00 ya Jadi ini rumusnya tidak bisa diterapkan di motor lainnya guys Oke kita langsung Kasih tahu tutorialnya Kita pertama unboxing dulu ya Ini satu set Ini harganya Piston ini berapa? Beralik Pistonnya satu set 197.000 di bulan Oktober 2022 ya Nanti di bulan berikutnya Saya tidak tahu harganya mau naik atau tidak Oke kita langsung unboxing Ini satu set ya harganya ya 197.000 ya bro Alik Ini isinya dari piston Ring piston Pen piston Dan sirklip atau Sepi pengancing pen piston ya Ini satu set Oke Kita unboxing dulu Ini pistonnya Ini ringnya Untuk ini kita amankan ya Dari sirklipnya Terus pen pistonnya Kita amankan dulu Oke kita akan memasang Ring pistonnya guys Simak terus Jangan sampai ditap-tap Kalau kalian ingin belajar Kalau sudah binter ya Tidak masalah Oke Kita langsung lanjut Ini kodenya 2DS E163100 Untuk pistonnya Suma kalau kalian beli kit Kodenya B3F ya WB021-00 Oke kita langsung unboxing Ini pistonnya Seperti ini ya Jenisnya Kita kasih sejahat Cahaya sedikit Agar biar Kelihatan jelas Oke guys Saya atur dulu Cahayanya Oke Mohon maaf Mungkin Kurang Begitu maksimal Oke guys Ini model pistonnya ya Ini original Yamaha Kodenya B3F Untuk Yamaha Lexi Rumus ini bisa dipakai Hanya untuk Yamaha Lexi ya Oke disini Sudah kami siapkan Rumusnya sesuai dengan Standar pabrikan Ini ring pistonnya juga Sudah saya keluarin Kita akan unboxing juga ya Untuk ring pistonnya Oke Pokoknya bagi yang Pengen belajar Silahkan merapat Jangan malu-malu Bagi para suhu senior Mohon maaf Saya sedang Begangan ilmu Mungkin ada kesalahan Ata apa Silahkan dikoreksi Oke Oke guys Disini ada Ring piston Terus Pen piston Sama Seat clip ya Ini kita ambil saja Ring pistonnya aja Ini ya Ring pistonnya ada Ring penahan Oli Terus ini ring oilnya Ring kompresi Dan ring bilasnya Oke Kita langsung Merapat ya Disini rumusnya ya Ini huruf A ini Adalah titik Dari arah Lubang egg house Atau Lubang Ke kenal pot ya Kalian samakan dulu ini ya Ini titiknya ya Ini ada titiknya Oke Ini titiknya ya Oke Kemudian Kalian Pasang dulu Ring Ini ya Ring cacingnya Ring cacingnya Atau sering disebut Expandering oil ya Kalau bahasa gaulnya Bentuklah dengan Sambungan ini Sehuruf dengan huruf W Jangan huruf M Kayak gini kebalik ya Kalau huruf M kayak gini Kebalik Huruf W Oke Setelah itu Kalian pasang dulu Ring ini Ring expander Oilnya ya Ini ditandai dengan huruf D Huruf D itu mengarah kemana Huruf D itu mengarah 45 derajat Ke kanan dari lubang egg house Berarti posisinya ada disini Posisinya ada disini ya guys Jangan sampai salah Oke Kalian pasang dulu Hurufnya membentuk huruf W ya Setelah ini 45 derajat Posisinya Kalian lalu pasang Pantalan 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 Ring expander nya Pantalan ring expander nya itu sendiri Untuk yang E ini Yang paling bawah ya Posisinya 40 derajat Di sebelah kiri Ini ya 40 derajat Di sebelah kiri Oke Kalian bisa pasang Bebas Model atas Dari bawah Untuk yang ini Oke Pantalan nya ya Membentuk 45 derajat Sebelah kiri Oke Kalian bisa geser Geser atur Oke Setelah ini Sudah 45 derajat Sebelah kiri Ring expander nya 45 derajat Sebelah kanan Sesuai dengan Titik ini ya Titik house Kemudian kalian pasang Ring oil Yang kedua ya Berarti yang disini nih ya Yang bantalan ini ya Oke Yang tipis ini Kalian pasang ini Bebas Bisa bolak balik Bebas Posisinya yang Huruf D ini ya Eh mohon maaf Huruf C Huruf C itu Huruf C itu Membentuk di 45 derajat Sebelah kanan Lubang in Berarti disini ya Ini lubang in nya Berarti posisinya Ada disini guys Posisinya ada disini Oke Hati-hati Dalam pemasangan Oke 45 derajat Posisinya disini Kemudian Kalian pasang Ring Kedua Ring kedua Itu ditandai Dengan 2T Ini ya Ini disini Bentar saya Jangan sampai ketuker ya Mudah-mudahan Kebaca jelas Mudah-mudahan Ayo Fokus Fokus bos Coba kasih cahaya Oke Ini ya Ini ya 2T ini ya Ini ada 2T Pokoknya disini Ini ada 2T ya Pokoknya disini Ada 2T Mohon maaf Tidak bisa fokus Fokus Oke Pokoknya ditandai Dengan 2T ya Ini ya Ada 2T disini Oke Selanjutnya Ini tidak bisa fokus ya Ini 2T ya Ini 2T menunjukkan Ring kedua ya Dari atas Ring 1 Ring 2 Ring 3 Ini ring kedua ya 2T Posisinya ada di tengah guys Ditandai dengan huruf B Posisinya ada dimana ini Berapa derajat kah 90 derajat Dari lubang egg house Ke kiri ini Posisinya ada disini ya Posisinya disini Nih ya Kayak gini Oke Hati-hati Cara pemasangannya Jangan sampai salah Oke Oke 90 derajat ya Samuanya 90 derajat Samuanya 90 derajat Sebelah Kiri Selanjutnya Lupa Ring paling atas Ring paling atas ini ya Ditandai dengan huruf T Oke Huruf T saja ya Seperti biasa Hurufnya itu Posisinya ada di atas guys Jangan sampai salah Untuk huruf Ring paling atas itu Ditandai dengan Ruf A 90 derajat Sebelah kanan Dari lubang egg house Berarti posisinya Disini ya Ini lubang egg house Disini 90 derajat Ada disini Oke Oke guys Selesai Jadi seperti itu ya Cara pemasangannya Kalian bisa screenshot Silahkan Kalian bisa screenshot Oke Untuk Pemasangan Sesuai dengan Standar Fabrikan Yang jelas Akan membuat Ring dan piston Awet Karena Profesornya Sudah menghitung Sedemikian rupa Dari Berat Piston Dari posisi Silinder Dan posisi Tekanan Kompresi Yamaha Lex itu sendiri Semoga bermanfaat Salam Gas Paul Oke guys Demikian Tips sederhana Dari saya Dari saya Cara Pemasangan Ring piston Dengan baik dan benar Sesuai dengan Standar pabrikan Atau sesuai dengan Pembuat piston Profesornya ya Jadi kalian Jangan Membuat rumus sendiri ya Untuk pemasangan piston Standar Apalagi piston ini Piston Forget ya Jadi harus Pemasangan ring pistonnya Juga dengan baik dan benar Sesuai dengan standar pabrikan Semoga tips ini Bermanfaat Buat kalian Yang sudah menyimak Sampai detik ini Terima kasih Bagi yang Sudah menyempatkan Jempolnya Untuk menekan Tombol subreknya Terima kasih Juga yang sudah Share video ini Semoga video ini Bermanfaat Buat orang banyak Oke Sampai berjumpa Di tutorial selanjutnya Dengan konten-konten Yang sangat bermanfaat Khususnya menangani Permasalahan Yamaha Injects Oke Jangan lupa Kalau ketemu dengan saya Salam Gas Paul Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya